Padat sekali, pastikan kondisi badan Anda fit dalam melakukan perjalanan mudik, apalagi dalam situasi padat sekarang ini. Seorang pemudik yang mengendari sepeda motor jatuh pingsan saat tengah mengantri masuk ke lambung kapal di pelabuhan Merak Bantan. Dengan sigap, aparat kepolisian membobong seorang pemuda yang jatuh pingsan di tengah antren masuk ke lambung kapal di pelabuhan Merak Bantan. Hmm, lihat saja kondisinya, ramai berjejal. Tak cukup memeriksakan kesehatan kendaraan. Pastikan pula vitalitas badan Anda kalah bersiap mudik. Untungnya, petugas PMI dan tim kesehatan lainnya siap memberikan pelayanan. Pemudik motor asal Jakarta tujuan lambung itu pun ditangani dengan baik. Alhamdulillah setelah melewati pelawatan dari petugas, pemudik tersebut bisa melanjutkan perjalanan menuju lambung. Itu kelelahan atau seperti apa, Mas? Dia kelelahan ya, untuk imbauan para pemudik apabila merasa lelah atau capek, bisa istilahat di tempat muslo kesehatan atau dekat. Tak lupa, agar patuhi pula rambu-rambu lelintas untuk keselamatan dan kenyamanan bersama. Aril Maranus, Mabrokan dari Kota Celegon, Bantan. Jangan lupa, agar patuhi pula rambu-rambu lelintas untuk keselamatan dan kenyamanan bersama. Jangan lupa, agar patuhi pula rambu lelintas untuk keselamatan.